Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast langgam referensi orang awa Kali ini kita kedatangan tamu Kolonel Purnawirawan Dr. Farhana Abdullah SPTHTKL Selamat datang dokter Selamat datang, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ferdian Sangat semangat Pak ya Pak, Bapak merupakan salah satu pejuang COVID-19 Sejak awal pandemi terutama masuk di Sumatera Baharat Jadi mungkin diceritakan Pak sejak awal Bagaimana sih Pak, Bapak ikut terlibat langsung dalam perjuangan Terima kasih Pak Febrian Saya pertama karena saya asal memimpin dari breakthrough Salah satu rumah sakit Rumah sakit kecil di Kota Padang Jadi saya menunjukkan kepada anggota saya, kepada nangka saya Hampir saya lakukan sampai 6.000 Dan masuk ruang rawak COVID-19 itu Kami ada dua lantai Lantai 4 dan lantai 5 Rata-rata per hari yang saya tangani COVID-19 di hari minggu tersebut Di saat dokter-dokter lain yang senior saya atau junior saya Kebetulan tidak masuk per hari minggu tersebut Kira-kira hampir 70-75 orang pasien positif yang saya tangani Untuk memberikan artis dan terapi untuk pasien tersebut Pak, sebelum kita lebih jauh Pak Bapak kan sebagai dokter pasti paham maksudnya virus ini Dan punya pengalaman juga dengan virus-virus sebelumnya gitu Nah mungkin Bapak mengedukasi tim-tim Bapak Sebenarnya virusnya bakal, kan kita di awal tidak menyangka bakal panjang dan besar seperti ini Pak Betul, saya bilang virus-virus ini sebetulnya betul nyata dengan ada Tapi kita tidak usah takut Asal kita melakukan sesuai dengan protokolnya Kita sesuai dengan zona dimana kita bekerja Misalnya kalau kita di zona merah Kita harus pakai AVD level 3 Yang betul-betul lengkap Yang mulai dari sepatu sebut Mulai dari hasmatnya Mulai dari handscreennya dobol Mulai dari maskernya N95820 Jadi betul-betul APD level 3 Dan juga kami akan melihatkan kepadanya kaca Dan saling memperhatikan dengan teman Bahwa tidak ada lagi lobang Yang bisa masuk untuk virus tersebut Jadi betul-betul safety Dan juga nanti setelah kami keluar dari ruang rawat Minam COVID-19 Kami mandi dua kali Supaya kami betul-betul ratis Sudah keluar dari ruang rawatan tersebut Betul-betul steril Dan tidak akan menurunkan kepada yang lain Terutama kepada keluarga dan nakes Yang lain di ruangan rawatan senter Pak, Bapak kan di rumah sakit tempat Bapak Dina sebelumnya itu Sebagai direktur Tapi Bapak gak cuma di manajemen gitu Bapak turun langsung Itu gimana ceritanya Pak? Dan Bapak itu punya rekor Saya udah baca di manajemen Karena saya tentara Rekor 6.000 spesimen Bapak ngambil sendiri Ya karena saya tentara mungkin Saya tentara Saya tidak bisa berbicara hanya di belakang meja Saya menunjukkan kepada mereka Kepada perawat-perawat dan para nakes yang lain Bahwa ini harus kita lakoni dengan sungguh-sungguh Apalagi saya seorang bapak spesialis THT Yang memang berkompeten untuk melakukan suai tersebut Iya, iya Mungkin boleh diceritakan Pak Edukasi yang Bapak lakukan kepada nakes-nakes Bapak Kalau ini kan baru pertama kali Ada suap Dulu-dulunya kan di suatu Kalau penyakit-penyakit tertentu aja gitu Pak Kita ajari mereka Kita lakukan edukasi Kita berikan contoh Dan mereka nanti malah lakukan sendiri Kita lakukan dua tempat Di nasofaring Dan di orofaring Ya cuma pada hari saat orofaring Harus hati-hati Di tenggorokan Nah kita harus lakukan Lelish end Sesuai lembut Karena di sana ada Nervus 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 pagus namanya Yang bisa menyebabkan Kalau kita tidak hati-hati Menjauhkan refleks vagal Itu berbahaya Bisa menyebabkan Suddeneded Bapak sudah belajar Itu sudah sejak kapan Pak? Sudah awal Karena saya kan dokter spesialis terhati Sejak semester 4 Kami sudah belajar bagaimana Bagaimana melakukan sesuai tersebut Tahun berapa itu Pak? Tahun Saya sudah tamat tahun 2002 Sudah hari berarti mungkin 20 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu mungkin Jadi saya betul-betul Mau menunjukkan kepada Para anggota saya Perawat Mari kita lawan COVID-19 ini Dengan berasa Sungguh-sungguh Dengan berasa Empati Sehingga Kita betul-betul Bisa Lawan COVID-19 ini Sumba dan Padang khususnya Tapi jangan lupa Juga Tentang keselamatan Dari kita sendiri Pak 6.000 Rekor Bapaknya sendiri Itu berapa sehari Bapak ngambil sembol Kadang-kadang awalnya begini Awalnya begini Kami awalnya 4 bulan pertama Awalnya 4 bulan pertama Adinas Kisahkan Kota Dokter Gigi Feri Bulyani Melakukan tracing dengan timnya Misalnya ada yang kontak positif Mereka lakukan dengan jajaran Puskesmas Kota Padang Misalnya Puskesmas Lubap Gilangan Puskesmas Teluk bayur Jadi mereka lakukan tracing Hasilnya Mereka bawa kembang ke hospital Ke rumah saya sempat saya bekerja Biar kadang-kadang ada 50 dan 100 orang Dan hasil dari swab itu Yang kita serahkan Ke laboratorium peksunan Yang dipimpin dari dokter Andani Nah gitulah sampai 4 bulan pertama Saya lakukan Kami berkolaborasi Dinas Kisahkan Kota Rumah Sakit Yang saya tempat saya bekerja Dan Laboratorium Laboratorium Investing Berarti 6 ribu tadi tuh Darum waktu berapa itu Pak? Hampir 8 bulan 8 bulan Bagaimana rasanya Pak? Nah saya selalu Saya selalu gembira melakukannya Saya selalu gembira melakukannya Dengan tujuan Supaya cepatlah COVID-19 ini berakhir Pandemi ini disini Karena kita tahu Barang COVID ini COVID-19 ini adalah pandemi Jadi harus ada mitigasi Untuk Meminimalkan Dampak Daripada penjara ini disini Ya begitu ya Pemirsa Langgam Dr. Farhan Punya rekod tersendiri Dalam mengambil swab Sendiri Walaupun dia pernah Dia saat itu menjadi Direktur rumah sakit Tapi dia turun langsung Dan mengambil sampel swab Sampai 6 ribu Pak Boleh diceritakan Pak Cerita-cerita Dari Pasien COVID-19 Ketika Bapak masih Dinas di rumah sakit Seperti apa sih Pak Suasana di ruang isolasi Bagaimana kondisi pasien Pasti beragam kan Pak Ya macam-macam Jadi kadang-kadang begini Di ruang rawat COVID-19 itu Saya pernah ketemu Suami isteri Yang kadang-kadang waktu itu 2 bulan 3 bulan Atau Hampir tidak ketemu Karena ruang rawatan yang berbeda Jadi kami memberikan ruangan Yang untuk mereka 3 hari Ruangan pasangan Ruangan rawat asutri Namanya Tapi tidak begitu lama Mungkin 3 hari Akhirnya ibu pasangan Suami istri ini Karena happy Enjoy Jadi akhirnya Bisa nengah di pilihan Begitu juga Untuk pasien-pasien yang lain Terkadang-kadang Tidak pernah dipunjungi Oleh senak keluarganya Kita waktu itu Memikinkan ruangan besuk Namanya Jadi keluarga pasien Dengan jam-jam tertentu Kami izinkan Untuk membensuk Yang si pasien Di zona Di zona kuning Dan keluarga pasien Di zona hijau Artinya Pasien tidak Menurangkan kepada Keluarganya Misalnya kita Kasih waktu Kira-kira 10 menit Untuk mereka Berbicara Atau ngomong Sehingga juga meningkatkan Imunitas tubuh mereka sendiri Berarti yang dipancing oleh Tim rumah sakit itu Semangat Semangat pasien Untuk sembuh Karena memang Kadang-kadang menakutkan Memang Karena sendiri Kadang-kadang Berhari-hari Apalagi kalau ketemu Dengan COVID-19 Yang persisten Sampai 70 hari 80 hari Tidak pernah negatif Kadang terperangkap Terperangkap Di nasoparin Ada pasiennya Pak ya Ada yang sampai 80 hari 90 hari Dan saya sebagai dokter Spesialis THT Menganggap Itu adalah COVID-19 Virusnya yang terperangkap Di nasoparin Biasanya saya lakukan Irigasi di nasoparin Tapi itu untuk berbahaya Untuk saya sebagai dokter THT Karena Asil daripada Irigasi itu Namanya Bisa menurunkan Aerosol Bisa menurunkan Menurunkan virus ke saya Itu hampir 300 yang lakukan Di rumah sakit Yang saya bekerja Kalau situasi Nakis kita Gimana Pak Dalam menangani itu Apakah Banyak yang ketakutan Bahkan ada juga yang Sampai nakis Jatuh jadi korban Iya Tapi kami nakis Saya perawat dokter Walaupun ada Di antara kami Dokter sendiri Per hari ini 159 Yang sudah wapas Di Indonesia Tapi kami dokter Dan perawat Tidak akan pernah mundur Untuk melawan Covid-19 ini Cuma kami minta tolong Kepada masyarakat Mudah-mudahan Selalu melakukan Protokol kesehatan dengan baik Yang seperti Gampang memang Mengucapkannya Pertama Selalu pakai masker Yang kedua Selalu jaga jarak Yang ketiga Selalu cuci tangan Dan tingkatkan Imunitas tubuh Saya berharap Mudah-mudahan Tidak ada lagi Masyarakat yang tidak percaya Dengan Covid-19 ini Karena saya sudah mengalami sendiri Berarti Pak Di ruang isolasi itu sebenarnya Kalau bisa janganlah Sampai terkena Covid-19 ini Iya Tidak ada yang mau Yang kena dengan Covid-19 Apalagi Kadang-kadang Kalau kita punya Comorbid Punya penyakit menyerta Seperti asma Hipertensi Jantung Gemuk Atau obesitas Itu bisa menyebabkan Kematian Atau wafat Apalagi kalau menyerang Beberapa Covid-19 ini Menyerang beberapa organ Atau kita sebut dengan Multi organ Hader Atau berapa organ Yang diserangnya Itu juga menyebabkan Kebahayaan Begitu tadi Pemirsa Langgam ya Kalau misalnya Situasi di ruang isolasi Itu sebenarnya Cukup Epic gitu ya Jadi Kalau bisa ya Kita tetap Jalankan protokol kesehatan Pak ya Supaya kita tidak Jadi orang yang Seberikutnya Untuk masuk ruang isolasi Oke Pemirsa Langgam Sebenarnya Dokter Farhari ini Selain dia itu Garta terdepan Dan pada akhirnya Jadi korban juga Ya Jadi korban Saya ikut terpapar Saya ikut terpapar Karena saya Setiap hari berinteraksi Dengan pasien Sekian ribu orang Sudah diambil Pesan Artinya tumbang juga Pak ya Ya Mungkin boleh diceritakan Pak Begini Saya kan manusia biasa Ya 8 Hapan sampai 9 bulan Saya ikut Menangani Covid-19 ini Raga saya juga cukup Makin lama Makin capek Jadi suatu saat Mungkin waktu itu Saya melepaskan APD level 3 saya Mungkin waktu itu Tidak begitu hati-hati Jadi saya terpapar Sebetulnya Di ruangan rawat Covid-19 Di rumah sakit Tempat saya bekerja Apalagi ditambah Di luar kita kan Tidak tahu Banyak OTG Orang tanpa gejala Yang berkeliaran Di masyarakat Itu juga bisa menyebabkan Sebagian juga Menyebabkan Saya terinfeksius Mulai Ada terasa gejala Bapak boleh Ingat gak Kapan Kapan Bapak Mulai terkena Atau merasakan gejala Saya awalnya Manifestasi ke saya sendiri Sebetulnya adalah Urticaria Atau Bahasanya Bahas kitanya Galigato Saya udah 4 hari Galigato Sebetulnya Hari pertama Saya obatin hilang Besok saya kenal Dia obatin lagi Pakai dexametason 2 ampul Kalau Galigato Atau Urticaria Berarti dia kan Pakai dexametason Dan kita tahu Apa penyebabnya 4 hari Masih tetap timbul Belakangan Saya baca referensi Rupanya Manifestasi Covid-19 Ke saya Adalah Urticaria ini Artinya Imunitas tubuh saya Sudah mulai turun Ya Karena telah diserang Oleh virus 19 Menimbulkan Ini biasanya Saya mungkin minum es Atau kena AC Gak begitu dingin Gak begitu bengkak-bengkak Sekarang bengkak-bengkak Artinya Imunitas tubuh saya Sudah Mulai diserang Oleh Virus 19 ini Itu 4 hari pertama Jadi saya Sebetulnya Pada hari ke-6 Saya Perasaan badan saya Sudah gak enak Saya periksa lah Ke rumah sakit Tentara Rekso Di Wiliopadang Ya Karena saya tentara Saya bawa perobat Ke rumah sakit Rekso Di Wiliopadang Diganting Saya lakukan Pemirsaan Pemirsaan Suhu Suhu saya Sudah 38,7 Sehat Artinya Cukup Mulai demam Dan fotonya Sudah mulai Ada Fotonya Sudah mulai Adain Filtrak Tapi Tidak Begitu Banyak Saya Bilang Saya Dirawat Saya Bilang Belum Belum Saya Rawat Hari Ketujuh Itu Saya Dirawat Di Masjid Rekso Di Wiliopadang Tanggal 16 An 16 Ya Derawat Malamnya Malamnya Saya Dilakukan Sweep Dilakukan Sweep Besoknya Keluar Hasil Saya Positif Saya Positif COVID-19 Jadi Saya Pertanya Waktu Saya Langsung Telepon Dokter Anda Gimana Adinda Sudah Gimana Jadi Bila-bila Positif Saya Bilang Memang Ini Yang Memang Terjadi Yang Seperti Yang Saya Takutkan Saya Bilang Tapi Gak Bapak Saya Ikhlas Kok Saya Mendengar Saya Positif Itu Saya Ikhlas Mudah-mudahan Saya Bisa Pertahan Dengan Situasi COVID-19 Positif Ini Waktu Itu Gimana Di Keluarga Dengan Bapak Positif Atau Bapak Sendiri Melasakan Sempat Drop Atau Stramentalitas Terima Hanya 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 Dokter Yulinda Abdullah SPHN Jadi Dia Ikut Nanganin Saya Jadi Hari Itu Besoknya Saya Dikirim Ke Rumah Sekit M Jamil Karena Dilihat Sudah Ada Perburukan Fotonya Sudah Mulai Perburukan Saya Dirawat Di ICU Rumah Sekit M Jamil Ruang ICU Isolasi Satu Di Rumah Sekit Dr. M Jamil Di Ruangan ICU Jadi Ruangan ICU COVID-19 Jadi Mulailah Saya Dirawat Di Rumah Sekit M Jamil Ruangan ICU Saya Sebagai Pasien COVID-19 Setelah Itu Tanggal 17 Setelah Bapak Dirujuk ICU Maksudnya Gejala-gejala Selain Gali Ganto Itu Masih Ada Rasen Foto Saya Lihat Perburukan Jadi Sudah Mulai Putih Semua Sebagian Besar Rasen Foto Torak Sudah Mulai Putih Jadi Besok N Kami Dilakukan Siti Scan Siti Scan Hasilnya Keluar Ada Namanya GGO Jadi GGO Itu Tanda Khas Untuk Pasien COVID-19 Di Siti Scan Tora Hasilnya Saya GGO Grand Ghost Opacity Namanya Jadi Sudah Percak 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 Di Gambaran Siti Scan Saya Di Parunan Berarti Penanganannya Sudah Makin Serius Saya Dirawat Di Ruangan ICU Itu Dukur D-dimer D-dimer Saya 4.500 Jadi Saya Mula Disuntik Dengan Lovenok 0,6 CC Di pusat Disuntik Di pusat Sudah hampir 30 kali Dalam 1 hari Bukan Hampir seluruhnya Jadi Sekadang Sehari 2 kali Disuntik Heparin Satu Nama Nama Lopenok Antibiotic Yang Lewat Sawar Otak Meropenem Sudah Mulai Masuk Obat Antivirus Antiviral Remsdivir Sudah Masuk Intrepena Mulai Masuk Lagi IVIG Namanya IVIG Ini adalah Saya Disuntik Sampai 60 Botol 60 Dan Masuk Asentra Satu Botol Itu Obat-obat Yang Cukup Cukup Mahal Harganya Masuk Setelah itu Mulai Saya Terawat Mulai Pakai Mulai Pakai Ventilator Non-invasif Saya Pakai Opic Flow Namanya Opic Opic Flow Di hidup Terus Itu Tiap Hari Saya Pakai Jadi Saya Sudah Memakai Mulai Dari Awal Masuk Ke ICU Rumah Sekit M.Jambil Sudah Pakai Ventilator Invasif Sampai Saya Keluar Dari Ruangan ICU Tersebut Berapa Hari Bapak Di Isolasi Total Pak Yang Di ruangan Jadi Yang Saya Cukup Menakutkan Lepas Di sebelah Saya Selama 7 Hatu Saya Rasa Ada Empat Orang Pasien Pasien Covid Ini Yang Wafat Satu Ruangan Satu Ruangan Ada Ruangan Covid Itu Di ICU Ada Empat Yang Disamping Kiri Saya Sampai Adik Saya Udah Dengan Tengok Kekiri Katanya Kenapa Dia Meninggal Wafat Yang Pasien Pekirinya Wafat Saya Bila Saya Terutak Karena Saya Dokter Saya Bila Biasa Menyihat Orang Yang Wafat Saya Bila Saya Semua Saya Sedih Sekarang Saya Tidak Bantu Mereka Karena Saya Lagi Sakit Di Saat Mereka Sebelah Saat Terminal Saya Pengen Rasanya Saya Ikut Membantu Pemberingankan 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 Paham 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 Tapi Saya Tidak Paham Saya Tetap Semangat Dan Tetap Berdoa Mudah Mudah Allah Memberikan Kesempatan Saya Untuk Keluar Dari Ruangan ASU Ini Untuk Siap Membantu Masyarakat Melawan COVID-19 Ini Dokter Kan Tadi Cukup Banyak Obat Yang Masukkan Apapun Yang Kemungkinan Bisa Untuk Melawan COVID-19 Ini Dimasukkan Artinya Itu Situasinya Kondisi Dokter Sudah Bisa Dibilang Kritis Sudah Kritis COVID-19 Yang Cukup Berat Bukan Cukup Berat Berat Jadi Saya Sangat Bersyukur Sekali Kepada Direktur Rumah Sakit M. Jamil Kebetulan Teman Dokter Yusriwan Yusuf Membantu Penuh Penanganan Ini Tim Tim Dari Rumah Sakit M. Jamil Termasuk Dokter DPJP DPRJP Seorang Dokter Paru Dokter Ivan Mardison Mereka Begitu Antusias Dalam Menangani Pasien Pasien COVID-19 Termasuk Saya Dan Juga Kebetulan Ada Kandung Saya Yang Ikut Menangani Di Ruangan ICU Itu Karena Kebetulan Kabak Anastasi Di rumah Sekiten Jamil Dia Selama Isolasi Itu Bapak Tidak Pasang Ventilator Saya Pasang Ventilator Tapi Yang Non Invasif Jadi Kalau Ventilator Ada Yang Non Invasif Ada Yang Invasif Kalau Invasif Harus Pakai Dalam Keadaan Indius Saya Masih Sadar Sadar Penuh Tapi Ada Gejala-gejala Terasa Di Badan Saya Tidak Bisa Bergerak Nafas Nafas Sudah Mulai Selesa Dan Perasaan Cemas Sudah Mulai Timbul Tapi Saya Tetap Berdoa Tetap Semangat Apalagi Ada Teman Di Luar Selalu Bilang Semangat Terus Semangat Ada Teman Sujawat Dari Medan Mengirimkan Saya Sebuah Lagu Lagu Orang Batak Namanya Saya Juma Supaya Dokter Farhan Tetap Semangat Jadi Ada Hal Hal Semua Yang Bikin Dari Luar Teman Teman Saudara Kadang Kadang Kita Sudah Lupa Juga Mereka Menginginkan Semangat Untuk Tetap Bangkit Melawan Selain Kita Berjuang Atau Berikhtiar Dengan Secara Medis Apapun Obat Sintikan Semangat Itu Berpresentasinya Kalau Dokter Bilang Berapa Cukup Gede Karena Banyak Yang Menyangka Saya Tidak Bisa Berbicara Depan Febru Ini Karena Memang Sangat Berat Banyak Yang Menyangka Saya Tidak Sempat Lagi Ketemu Dengan Kororga Besar Saya Tapi Mungkin Allah Menunjukkan Jalan Yang Lain Mungkin Memberikan Kesempatan Untuk Bertobat Mungkin Cukup Berat Dia Berjuang Dari Awal Untuk Menolong Masyarakat Jatuh Jadi Korban Covid Berat Tapi Disitu Juga Dokter Bilang Tadi Kalau Suntikan Semangat Kalau Misalnya Ada Tetangga Saudara Orang Terdekat Yang Terkenal Covid 19 Berikan Suntikan Semangat Bukan Berdoa Mungkin Pesan Pesan Dari Dokter Sudah Banyak Upaya Yang Dilak Pemerintah Mulai Dari PSBB Mengadakan Banyak Fasilitas Kesehatan Ditingkatkan Kemudian Untuk Mencegah Ada Juga Sekarang Firda AKB Untuk Protokol Kesehatan Mungkin Dari Dokter Sebagai Garna Terdepan Mungkin Menyedukasi Masyarakat Supaya Protokol Kesehatan Tolong Dijaga Jadi Begini Jadi Semua Pemerintah Sudah Memberikan Beberapa Aturan Sudah Memberikan Reward Yang Tidak Melakukan Protokol Malah Dihukum 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 Dengan Buang Sampah Atau Arus Pusap Dan Sebagainya Tapi Yang Paling Penting Yang Paling Penting Masyarakat Betul Betul Menjadari Bahwa COVID-19 Ini Betul Betul Ada Dan Nyata Itu Yang Harus Pertama Jadi Kalau Tidak Mereka Berpikir Bahwa COVID-19 Ini Ini Kolaborasi Itu Adalah Pandangan Yang Salah COVID-19 Ini Betul Ada Dan Itu Yang Paling Perting Sekali Dan Juga Harus Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan Pake Masker Jaga Jarak Dan Selalu Cuci tangan Dan Tingkatkan Imunitas Tubuh Itu Hal-Hal Yang Segera Kita Berikan Edukasi Dan Promotif Kepada Seluruh Masyarakat Tidak Ada Masyarakat Yang Wilau Wiri Tanpa Masker Di Luaran Terima Tidak Pengen Kenal Pemirsa Langgam Dokter Parahan Ini Kan Garda Terdepang Pahlawan COVID-19 Dan Juga Pernah Menjadi Pencintas Juga Dokter Mulai Gimana Ceritanya Dok Bisa Menjadi Dokter Oh Begini Sebetulnya Begini Kami Saya Kebetulan Orang tua Saya Dokter Dokter Umum Almarhum Mayor Dokter Johan Dan Ibu Juga Masiswa Kedokteran Asal Kami Dari Kampung Kecil Di Payang Di Painan Jadi Kami Beradik Kakak Itu Lima Orang Jadi Empat Orang Dokter Satu Orang Farmasi Empat Orang Dokter Saya Kembar Kembaran Saya Namanya Dokter Firman Abdullah SPOG Dia Dinas Di Rumah Sakit Ahmad Lutar Bukit Tinggi Kembar Dan Adik Saya Ada Dua Orang Anastasi Satu Dokter Nela Abdullah Spesialis Anastasi Di Rumah Sekit Panmawati Dan Yang Si Bungsu Di Rumah Sekit M. Jamil Jadi Kami Mengikutan Satu lagi Dokter Apoteker Dia Seorang Kolonel Baru Penziun Namanya Mila Abdullah Jadi Kami Memang Memilih Profesi Semuanya Kesehatan Sebetulnya Kami Satu Nenek Dari Kampung Kecil Dari Bayang Hampir 30 Orang Yang Mau Profesi Sebagai Dokter Ini Pun Ada Yang Terakhir Yang Tadi Yang Baru Wafat Dari Bekasi Namanya Dokter Asman Rasgid Itu Adalah Sepupu Saya Dia Beliau Meninggal Karena Covid-19 Di Bekasi Tapi Kami Saya Bilang Sama Keluarga Kita Tidak Perlu Takut Kita Tetap Maju Terus Melawan Covid-19 Dimanapun Kita Berada Pertama Kali Berdinas Sekolah Dokter Dulu Ya Saya Kedokoran Di Universitas Andalas Setelah Tamat Saya Masuk Sepamilwa Saya Masuk 80 Selesai Waktu itu 89 Saya Masuk Sepamilwa Dinas Pertama Saya Lenan Satu Di Kodam Satu Bukit Barisan Sampai Saya Keliling Saya Pernah Jadi Kepala Rumah Sakit Ganting Reksu Dewirio Saat Gempa Itu 2009 Sampai 2014 Setelah Saya Pindah Kebalik Papan Pindah Ke Gato Semroto Dan Terakhir Saya Jadi Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Jomenan Sampai Pensiun Saya Pensiun Terakhir Pakat Saya Koronel Setelah Saya Pensiun Kebetulan Anak Saya Lulus Kedokteran Di Sini Saya Janji Sama Anak Anak Saya Cuma Satu Dokteran Dimana Saja Saya Ketemani Dia Buter Dia Diburus Di Padang Saya Cari Kerjalah Dapatlah Saya Kerja Di Rumah Sakit Kecil Salah Satu Rumah Sakit Kecil Disini Cuma Saya Berjodoh Cuma Satu Tahun Mungkin Gak Jodoh Mungkin Dan Anak Saya Tetap Kuliah Di Unan Dokteran Mendiri Kenapa Awalnya Lebih Ke Dokter Militer Karena Bapak Tadi Tiga Ayah Jadi Tiga Juga Kalau Dari Tentara Itu Saya Berapa Lali Ikut Penugasan Timur Timur Dan Papua Menunjukkan Ada Perasaan Ingin Berbuat Sesuatu Ada Perasaan Heroic Itu Tadi Yang Saya Mau Tanya Sebenarnya Selain Tradisi Keluarga Artinya Ada Panggilan Dari Jiwa Juga Bantu Orang Saya Pengen Saya Ikut Juga Waktu Saat Gempar Palu Saya Ikut Turun Saat Gempar Di Lombok Saya Ikut Turun Karena Memang Saya Kalau Melihat Bencana Seperti Itu Seperti Ada Panggilan Jiwa Berarti Bencana Bencana Besar Dokter Ikut Juga Sebagai Relawan Saya Bawa Tim Saya Kepada Rumah Sakit Saya Ikut Bawa Tim Nanti Ada Beberapa Orang Ikut Terjun Paling Satu Minggu Yang Penting Saya Berbuat Apa Sanya Yang Kita Lakukan Ya Walaupun Sedikit Tapi Punya Makna Bagi Mereka Yang Susah Boleh Dirudut Lagi Pak Dokter Pernah Menjadi Relawan Bencana Dimana Iya Saya Waktu Kepala Rumah Sakit Putri Ijo Saya Bawa Tim Dua Kali Yang Pertama Kepalu Yang Kedua Kelombok Lombok Itu Karena Waktunya Berbeda Jepang Berbeda Saya Bawa Tim Karena Memang Saya Bantu Saya Pakai Waktu Hari Libur Hari Libur Saya Ajak Anggota Saya Ikut Menangani Bencana Di Lombok Dan Panu Tersebut Kekosan Seperti Apa Yang Dokter Rasakan Kalau Melihat Bisa Membantu Waktu Saya Di Lombok Saya Buka Poliklinik Ya Kan Banyak Sudah Mulai Seminggu Banyak Invesi Seluruh Nafas Pada Anak Anak Jadi Saya Berlaku Sebagai Dokter Umum Lagi Saya Obatin Ketua Anak Anak Tersebut Saya Beri Obat Ispanya Beri Antibiotik Beri Beri Batu Ada Keposat Keposat Tersendiri Bagi Saya Bisa Menolong Sama Oke Begitu Pemirsa Langgam Tetap Semangat Ya Banyak Para Nakis Kita Karena Pengabdian Karena Untuk Siap Sebetulnya Jadi Saya Selalu Ingat Petua Orang Tua Namanya Farhan Pakilannya Han Han Jadi Seorang Dokter Itu Adalah Baik Pekerjaannya Jadi Pedagang Juga Baik Tapi Jangan Jadi Dokter Yang Diwanya Pedagang Jangan Jali Dokter Yang Diwanya Pedagang Mudah-mudahan Sampai Saat Sekarang Saya Selalu Ingat Petua Orang Tua Saya Itu Bahwa Saya Akan Membantu Manusia Mungkin Kita Panggil Lagi Kepada Para Para Nakes Kita Yang Mungkin Sudah Jemuh Juga 8 Bulan Lebih Mungkin Ada Pesan-pesan Dari Dokter Farhan Kepada Para Nakes Yang Masih Berjuang Hingga Ketik Ini Terima Kasih Saya Doakan Kepada Para Teman-teman Sejawat Saya Dokter Yang Masih Dirawat Di rumah Sakit Dimana Saja Di Indonesia Para Teman Sejawat Tingkatkan Selalu Semangat Dan Selalu Berdoa Kami Di luar Mendoakan Teman-teman Supaya Coba Cepat Sembuh Dan Berkumpul Lagi Dengan Kami Dan Bagi Kawan-kawan Yang Belum Kenan Yang Belum Terpapar Tingkatkan Disiplin Melakukan Pemakaian Asmat Asmat Level 3 Atau Sesuai Dengan Zona Dimana Kita Bekerja Kita Harus Membantu Orang Tapi Juga Harus Memikirkan Keselamatan Diri Kita Sendiri Oke Cukup Panjang Juga Kita Ngobrolnya Dokter Salanggang Mungkin Bisa Diambil Apa Hikmah Yang Telah Dari Perjuangan Pengalaman Dokter Fahran Sendiri Dalam Berjuang Di Masa Pandemi Ini Tetap Kita Sama-sama Menjaga Protokol Kesehatan Semoga Kita Semua Aman Dari COVID-19 Penyakit Penyakit Lain Sampai Disini Pembicaraan Kita Dengan Dokter Farhan Pemir Salanggam Kita Ketemu Lagi Di Kesempatan Selanjutnya Dengan Tema Yang Tidak Kalah Terima 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 Kasih Banyak Ketor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam